Halo cofrens, disini kita punya pertanyaan nih Lambang bilangan dari CXVI adalah titik, titik, titik Yang kedua, lambang bilangan dari CXII adalah titik, titik, titik Yuk kita kerjakan bersama-sama, semangat risio cofrens Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ketahui dulu ya Lambang bilangan romawi dari 1 adalah I, 5 adalah V, 10 adalah X, 50 adalah L 100 adalah C, 500 adalah D, 1000 adalah M Nah sekarang kita ingat-ingat lagi ya Dalam bilangan romawi, pengulangan lambang maksimal hanya 3 kali Kecuali untuk V, L, dan D Selanjutnya, jika lambang yang nilainya lebih kecil ditulis sebelah kanan Maka operasi hitungnya penjumlahan Kemudian, jika lambang yang nilainya lebih besar ditulis sebelah kanan Maka artinya kita akan hitung selisihnya ya Kita lihat nih, ada CXVI Kita ketahui C lebih besar dari X, maka operasi hitungnya penjumlahan X lebih besar dari V, maka operasi hitungnya penjumlahan V lebih besar dari I, maka operasi hitungnya penjumlahan ya Kita ketahui C adalah 100, X adalah 10, V adalah 5, I adalah 1 Maka sekarang kita akan hitung bersama-sama ya 100 ditambah 10 berapa nih, cof, friends? Tepat sekali, 110 Kita tambahkan 5 sama dengan 115 Kita tambahkan 1 sama dengan 116 Sehingga kita ketahui hasilnya adalah 116 ya Kemudian, kita punya CXII Kita ketahui C lebih besar dari X, maka artinya operasi hitungnya penjumlahan Kemudian, X lebih besar dari I, artinya operasi hitungnya penjumlahan I sama dengan I, maka artinya operasi hitungnya penjumlahan ya Sehingga kita ketahui C sama dengan 100, X sama dengan 10, I sama dengan 1, I sama dengan 1 Nah, sekarang kita hitung nih 100 ditambah 10 sama dengan 110, ditambah 1 sama dengan 111, ditambah 1 sama dengan 112 Maka jawabannya adalah 112 ya Wow, mudah sekali kan, cof, friends menemukannya Terima kasih ya, sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini Sampai jumpa, cof, friends Semangat terus ya belajarnya Sampai jumpa, cof, friends menemukannya Sampai jumpa, cof, friends menemukannya Sampai jumpa, cof, friends menemukannya